Halo jumpa lagi di Uncupam ini teman-teman ada yang tahu ini tanaman apa ini adalah bibit uwi ungu ya bibitnya seperti ini wui ini tunasnya udah panjang banget ini teman-teman udah satu meter lebih nah ini akan saya lakukan penanaman yang ini untuk membibitkannya gampang sekali ini kita ambil umbinya terus kita keringkan nanti setelah kering dia akan tumbuh tunas seperti ini ini mantap banget ini saya akan tanam di sini di dekat kandang ayam supaya subur ya eh kita gagal dulu lubang penanamannya Oke saya akan coba tanam di sana di sini tanahnya lumayan tumbuh jadi semoga tumbuh subur ya selanjutnya ini umbinya langsung kita tanam aja di sana semoga dia bisa tumbuh dengan baik ya Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah saya tanam ya teman-teman ini pucuknya ini bentar lagi kalau sudah ditanam begini akan keluar daun disini ini cuma batang saja tidak keluar daun karena ditaruh di rumah saja jadi tidak kena sinar matahari ini cara saya menanamnya seperti ini sederhana banget jadi ini tadi umbinya saya taruh disini di tanah yang gembur ini ya nanti dipupuk ini untuk pemupukan nanti tinggal dikasih kompos saja di atasnya belum bahasa kampus saya di lambu namanya terus saya kasih cancangan kayu disini tempat dia merambat dia akan merambat tinggi ke atas ini nanti daunnya akan penuh nanti ya nah ini katanya umbinya ini daunnya itu bagus untuk kesehatan juga untuk macam-macam obat dan umbinya nanti kalau sudah besar sudah tua bisa dipanen juga untuk dikonsumsi jadi ada dua manfaat selain manfaat umbinya untuk dikonsumsi juga manfaat daunnya untuk dijadikan bahan obat jadi bibit uwi ungunya sudah saya tanam di belakang saya ini jadi tinggal kita rawat saja sampai dia besar dan umbinya nanti membesar juga selain itu daunnya juga bisa dijadikan bahan obat katanya saya tidak tahu bagaimana cara membuatnya tapi katanya bagus untuk kesehatan sebelumnya saya sudah beberapa kali bikin video tentang uwi ungu ini ya dan teman-teman bisa cek videonya di video-video yang sudah lama oke semoga bermanfaat semoga melakukan berikutnya